Apa pertakutan masa dengan demokrasi? Pada penjelasan yang pertama tentang masa, yaitu masa sebagai satu kategori sosial atau yang memiliki fungsi keaktoran tertentu dalam perubahan, kita melihat adanya hubungan yang fungsional antara masa dengan demokrasi. Demokrasi selalu membutuhkan masa yang bersifat sadar, masa yang mau bergerak bersatu tuntutan bersama, sehingga dengan demikian masa dalam pengertian yang ini itu klop dengan demokrasi. Demokrasi selalu membutuhkan masa. Tetapi yang kedua juga apabila kita kemudian berpegang pada pemikiran Lebong, di mana di situ Lebong mengatakan bahwa masa selalu berkontradiktif terhadap rasionalitas, masa selalu berkontradiktif dengan intelektualitas, bahwa masa adalah satu kelompok sosial dengan kecederungan barbarian, yang di mereka yang hanya berpikir dengan insting. Nah kita dalam pertanyaan dengan demokrasi, kita bisa bicara dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, masa seperti yang dikemukakan oleh Lebong itu, itu apabila kita temukan dalam satu struktur masyarakat demokratis yang sudah mapan, itu dia justru akan, itu menurut pandangan, dalam pandangan ini, itu justru bersifat tidak produktif. Mengapa? Karena demokrasi, tujuan utama dari demokrasi adalah menciptakan satu politik yang lebih rasional. Menciptakan partisipasi politik yang di mana setiap orang ikut serta dalam kesadarannya yang penuh, gitu. Yang kedua adalah, nah dengan itu, masa yang sama sekali bersifat irasional, itu justru bukan merupakan bagian dalam tujuan-tujuan demokrasi. Yang kedua, ketika Lebong menjelaskan bahwa masa itu lebih mudah berpikir secara visual, itu juga sangat tidak cocok dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat demokratis yang maju dan modern. Kenapa? Karena masyarakat demokratis itu, itu kehidupan politik, kehidupan sosialnya lebih, harus lebih banyak dituntun oleh ide-ide, oleh kepentingan bersama, bukan oleh citra-citra. Nah, kenapa bukan oleh citra-citra? Apa bahannya citra-citra? Nah, bahannya citra-citra dalam konteks demokrasi yang tumbuh bersamaan industri media masa, citra-citra itu bisa dengan mudah menjadi propaganda, hanya semata-mata alat propaganda, bisa semata-mata hanya menjadi bagian dari satu politik pencitraan semata-mata gitu. Ini yang mengakibatkan politik demokrasi menjadi dangkal, karena hanya terbatas pada citra-citra permukaan, membuat politik demokrasi juga kekurangan ide, karena orang lebih menyukai figur-figur ketimbang gagasan-gagasan gitu. Nah, yang kedua juga membuat orang banyak atau publik itu lebih menyukai keterlibatan yang bersifat permukaan di dalam politik ketimbang satu keterlibatan politik yang disedasar oleh konsep dan kesadaran. Nah, jadi dengan demikian, ada juga satu kondisi di mana masa itu bersifat kontraproduktif terhadap demokrasi. Jadi, apabila pada yang pertama, demokrasi membutuhkan masa, tapi ada juga satu momen ketika demokrasi sudah mengalami stabil, ketika demokrasi sudah mapan dan kehidupan politik perlu dibangun berdasarkan ide, masa justru bersifat kontraproduktif terhadap demokrasi. Nah, sementara pada bagian yang ketiga, pada pandangan Elias Karnetti yang melihat masa dalam satu sudut pandang yang alamiah, nah, Karnetti dalam penjelasannya memang tidak secara khusus mau menjelaskan masa dalam pengertian yang lebih bersifat politis, seperti yang sebagaimana dikemukan oleh Lebong maupun sebagaimana yang dipikirkan oleh kaum populis. Karnetti dengan mengungkapkan masa, Karnetti lebih mau menunjukkan satu modus vitalitas dari manusia. Bagaimana bahwa ada satu gejala yang bersifat alamiah di mana manusia itu pada hakikatnya apabila dia bisa membangun satu kebersamaan, kesetaraan, solidaritas itu manusia akan merasa lebih aman, manusia merasa lebih bahagia. Nah, di sini pandangan masa yang dikemukan oleh Karnetti itu memang berbeda dengan apa yang dikemukan oleh kaum populis maupun oleh kaum elitis seperti Lebong itu. Karnetti mau mengatakan bahwa manusia membutuhkan satu terminal, satu momen terminal, yaitu kebersamanya dengan yang lain di mana dia merasa vitalitas itu tumbuh sebagai manusia yang hidup, vitalitas sebagai manusia itu muncul di situ. Nah, di sini Karnetti mau mempertentangkan masa dengan kuasa. Kuasa adalah juga bersifat alamiah, menurut Karnetti itu kuasa itu adalah kemampuan untuk... Sebenarnya dalam Karnetti, Karnetti mengambil metafora binatang, kuasa itu adalah satu model pemangsaan. Jadi, kalau kita membayangkan kekuasaan itu, itu metaforanya menurut L.S. Karnetti adalah begini, seperti kucing terhadap tikus. Jadi, tikus itu setiap saat bisa dimangsa oleh kucing. Tetapi kucing kan nggak langsung, kalau bertemu dengan itu nggak langsung memangsa, tapi dia akan seakan-akan memberikan tikus itu punya ruang bebas, lalu diterkam dengan tangannya. Diberikan bebas sebentar, dia terkam lagi hingga pada satu momen dia akan dimangsa. Nah, kekuasaan bagi L.S. Karnetti dalam kaitan dengan masa adalah kemampuan untuk memberikan ruang gerak bagi tikus itu untuk bergerak ke sana kemiri. Nah, disinilah Karnetti kemudian membedakan kekuasaan dengan paksaan. Paksaan adalah momen ketika kucing itu menangkap si tikus dan melahapnya. Nah, jadi di dalam paksaan itu vitalitas itu selesai, dah hidup itu selesai. Disinilah kemudian kekuasaan dan paksaan itu, menurut Karnetti bertentangan dengan masa. Masa adalah area vitalitas alai kehidupan, kekuasaan adalah area bagi kematian, bagi tanah tos.